Intro Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1015 sudah keluar lewat Dan sepertinya ini bakalan jadi chapter yang seru Baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut berlayar Spoiler menga One Piece chapter 1015 diberi judul Rantai Chapter kali ini dimulai dengan reaksi sekutu Luffy setelah mengetahui kekalahan Dimulai dengan para samurai Mereka semua berkata apakah sia-sia melanjutkan pertempuran Apakah memonosuke sama akan aman atau baik-baik saja Berpindah ke salah satu all-star bajak laut buah Skydo Yaitu Queen Sang Wabah Queen berkata jika dia sedang bermain-main dengan Tony-Tony Chopper Kemudian di sisi lain Anak tertua Yonko Big Mom Yaitu Charlotte Perospero Meluncurkan sebuah teknik serangan panah yang baru Namun sebelum hal buruk terjadi Sang Pangerang atau kalah di Arch Alabasta Orang mengenalnya dengan sebutan Mr. Prince Yap, karakter yang ditunggu-tunggu aksinya Dalam Arch Wanokuni atau di Pulau Onigashima Setelah sebelumnya berhadapan dengan King the Wildfire Meski hanya singkat dan terjebak dalam jaring laba-laba Black Maria Kali ini Vinsmok Sanji muncul dan menyerang Queen dan juga Perospero Widih, keren Gak sabar nunggu di versi manganya Kini akhirnya kita akan melihat pertarungan antara Vinsmok Sanji Melawan Queen Sang Wabah Tebakan kita yang cukup lama kita duga terjadi lew Ya, relevan sih mengingat Queen sepertinya berhubungan juga dengan keluarga Vinsmok Atau lebih tepatnya Vinsmok Juts Dan pertarungan keduanya tentu bisa kita katakan sebagai pertarungan Sains Sanji dengan Ridesuit Dan Queen dengan senjata wabah dan mungkin hal lain yang berhubungan dengan Sains atau juga teknologi Berpindah ke tempat lain Kozuki Momonosuke memberitahu semua orang melalui kata kemaris Bahwa Kapten Tercinta Kita, bakal Sencho Monkey di Luffy ternyata masih hidup Itu adalah suara yang Momonosuke dengar di chapter sebelumnya Alhamdulillah Tinggal tunggu bagaimana cara Luffy selamat ya Leo Apa dengan bantuan kapal selam lau? Ikan koi? Manusia ikan? Tau San Sani? Tengu Yamahitetsu? Hiyori? Atau justru seperti yang kukatakan sebelumnya Luffy akan terbawa arus dan kembali terdampar di pantai negeri Wano Kuni Seperti di awal Ars dulu, menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya Kembali ke cerita, Shinobu dan Momonosuke melarikan diri dari Kaido yang terus mengejar mereka Dan Luffy diselamatkan oleh... Oleh apa ya? Hmm... Oleh siapakah itu Leo? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar Agar kita bisa berdiskusi Berpindah ke tempat lain, nampaknya terjadi sesuatu Seperti pembicaraan antara Zeus dengan Nami Nah, apakah seperti yang kita duga sebelumnya Zeus berhasil selamat Meskipun telah dimakan oleh Hera Dan kemudian benar-benar menjadi senjata Nami Widih, gak sabar menunggu kebenarannya Di sisi lain, kita melihat Eustace Kapten Kit dan juga Trafalgar di Waterloo Bertarung melawan Yonko Big Mom Menarik menunggu kombo dan kerjasama dua Supernova Dengan strategi Trafalgar di Waterloo Yang berpadu dengan kebarbaran Eustace Kapten Kit Karena Kang tampol, Gomu Gomu no, tak ada DTKP Mari kita tunggu saja Leo Berpindah ke tempat lain, kita melihat Yamato Dia berteriak Kaido! Ujarnya Mendengar itu Kaido berkata Panggil aku ayah Yamato! Ujarnya Aku disini untuk memutuskan rantai yang mengikatku padamu Ujar Yamato kembali menjawab Waduh, duel ayah dan anak Yaitu Yamato melawan Kaido Akan terjadi Leo Bagaimana ya pertarungannya? Mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya Dan kembali lagi Di bagian akhir, kata-kata yang selalu nakama tunggu Minggu depan tidak libur Mantap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!